Intro Yang lima besar Sudirman Yang ditembak Belanda Diserang macam-macam Ditangkap, disiksa Tidak juga mati Sehat Ditandu di dalam hutan Pakai tandu Tengok foto-foto General Sudirman Menggigil dalam hutan Karena serangan demam malaria Tetap juga Orang bertanya General punya jimat tidak? Kata General Sudirman Saya punya jimat Mana jimatnya? Tiga Apa jimatnya? Wuduknya tidak putus General Sudirman Panglima besar itu Wuduknya tak pernah putus Apalagi Solatnya tak pernah tinggal Apalagi Lidahnya Senantiasa Basah berzikir Panglima besar General Sudirman Orang yang sangat Religius Itu yang membuat Negeri ini merdeka General Bintang Lima Panglima besar Solat tak tinggal Zikir tak putus Wuduknya Senantiasa suci Di hadapan Allah Ini baru jadi Satpam Udah gak solat Mohon maaf Bapak Satpam Tersinggung Saya mau menceritakan Anakku Kamu mau jadi tentara Silahkan Tapi kamu Seperti General Besar Sudirman Engkau mau jadi Politikus Silahkan Tapi menjadi Politikus Seperti siapa? Seperti Politikus Orang hebat Abdul Haris Nasution Bung Hatta Bung Hatta Di hari tuanya Datanglah Gubernur Jakarta Menjumpai Bung Hatta Dalam keadaan Susah Bagaimana Keadaan Bung Hatta Di hari tuanya Listriknya Diputus Karena tidak Sanggup Bayar listrik Menganga Itu Gubernur Jakarta Kenapa Proklamator Kemerdekaan kita Bung Hatta Dulu kan Jambatannya Wakil Presiden Tidak sempat Beli tanah Tidak sempat Buat kos-kosan Aku Menjadi Pemimpin Negeri ini Untuk Mengemban Amanah Memerdekakan Negeri ini Bukan ingin Menjadi Kesenangan Dunia Itu Luar biasa Dia bukan LCMA Itu Bung Hatta Bukan Lulusan Cairo Bung Hatta Lulusan Amsterdam Belanda Otaknya Belanda Tapi Hatinya Makkah Lulusan Ijazahnya Belanda Guasa Belandanya Luar biasa Tapi Pikirannya Pikiran Kaabah Apa itu Semangat Keislaman Muhammad Hatta Panglima Besar Sudirman Abdul Aris Nasution Ahab Dan Panglima Yang Ka'ar Muzakir Begitu Juga Dengan Presiden Kita Proklamasi Republik Indonesia Presiden Sukarno Mereka Tulis Di Pancasila Itu Pancasila Satu Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan Kewajiban Menjalankan Syariah Islam Bagi Pemeluknya Begitu Bunyinya Perhatikan Baik-baik Pahami Sejarah Orang Celaka Adalah Orang Yang Tidak Mengerti Sejarahnya Nanti Anak-anaknya Nanya Pak Kita Ini Bangsa Apa Pokoknya Dari Sejak Papa Kecil Udah Begini Jangan Tanya-tanya Banyak Tanya Masuk Ngeraka Kata Pak Pak Ustaz Ceritakan Pada Dia Anakku Yang Laki-laki Yang Perempuan Menantuku Duduk Bapak Mau Cerita Panjang Lebar Apa Ceritanya Apa Tak Pula Ingat Tapi Yang Jelas Ustaz Pernah Menyampaikan Negeri Ini Merdeka Karena La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Maka Jangan Khianati Agama Malam Ini Kita Ingin Menunjukkan Kepada Allah Malaikat Yang Malam Ini Berjaga Innalaikum Lahafizin Bersama Kamu Ada Malaikat Penjaga Kiraman Mulia Katibin Mencatat Segala Amal Ketika Malaikat Itu Naik Ditanya Oleh Allah Allah Bertanya Bukan Karena Allah Tak Tahu Allah Maha Tahu Tapi Allah Maha Kasi Tahu Pada Orang Yang Tahu Pada Orang Yang Tak Tahu Apa Kerja Hambaku Malam Tadi Apa Kata Malaikat Menjawab Hambamu Berkumpul Di Masjid An-Nahbah Untuk Apa Mengenang Jasa Pahlawan Mereka Mereka Doakan Pernah Nabi Mendoakan Syuhada Nabi Datang Ke Bukit Mendoakan Syuhada Melelehkan Air Mata Hari-hari Tertentu Nabi Datang Mendoakan Mereka Mengenang Syuhada Hamzah Telinganya Digunting Hidungnya Dipotong Ditusuk Bagaimana Mereka Jadikan Sebagai Leontin Buah Rantai Subah Sobek Jubahnya Lalu Ketika Dilihat Dadanya Robek Jantungnya Hilang Karena Dikunyah Oleh Hindun Yang Dendam Kesungan Nanti Kalau Hamzah Mati Aku Akan Kunyah Jantungnya Lalu Kemudian Mereka Mengatakan Hamzah Mati Hamzah Mati Turun Ayat Jangan Kamu Katakan Mereka Mati Jangan Katakan Presiden Mati Jangan Katakan Panglima Besar Mati Jangan Katakan Para Pejuang Itu Mati Jangan Katakan Ke Anak-anak Kita Mereka Mati Mereka Hidup Tapi Kamu Tak Dapat Merasakan Kehidupan Mereka Lalu Mereka Mati Apa Mati Syahid Kenapa Mereka Disebut Syahid Diambil Dari Kata Syahid Syahid Disaksikan Siapa Yang Menyaksikannya Para Malaikat Menyaksikan Kematian Mereka Mereka Bebas Dari Tiga Kesakitan Yang Pertama Tidak Merasakan Sekratul Maut Yang Kedua Tidak Merasakan Siksa Kubur Yang Ketiga Tidak Merasakan Isabat Langsung Masuk Surga Kita STJ Status Tak Jelas Ketika Nabi Berjumpa Dengan Orang Yang Sudah Mati Saat Isra' Dan Mi'raj Nabi Bertanya Bagaimana Kalian Merasakan Sakratul Maut Yang Satu Bercerita Seperti Tembasan Pendang Di Tempat Yang Sama Beratus Kali Bagaimana Perasaan Kamu Seperti Kambing Yang Dikuliti Hidup Hidup Bagaimana Dengan Kamu Seperti Mata Kail Pancing Yang Ditarik Dari Kulit Yang Basah Sementara Mereka Yang Mati Syahid Mereka Merasakan Sakratul Maut Kal Karsi Seperti Cubitan Pada Tangan Makanya Ketika Dibuka Penutup Wajahnya Senyum Kata Ustaz Abdul Somad Mati Itu Sakit Kenapa Dia Tersenyum Sebelum Israel Mencabut Nyawanya Sudah Datang Malaikat Membisikkan Ketelinganya Apa Kata Malaikat Berbahagialah Karena Engkau Mendapatkan Surga Yang Dijanjikan Tuhan Di saat Itu Malaikat Mengepakkan Sayapnya Maka Nampak Dikepakkan Sayap Malaikat Itu Tempatnya Di dalam Surga Kamu Di dalam Surga Kelas VVIP Blok A Nomor 13 Bayangkan Kenapa Mereka Yang mati Syahid Itu Senyum Karena Dia Sudah Tahu Tempatnya Dimana Dia Akan Tinggal Di dalam Surga Maka Orang Yang Menyaksikan Bahasa Arabnya Syahid Jadi Kalau Ditanya Apa Makna Syahid Syahid Artinya Dua Pertama Disaksikan Yang Kedua Menyaksikan Kenapa Dia Disebut Disaksikan Karena Para Malaikat Menyaksikan Kematiannya Kenapa Dia Disebut Menyaksikan Karena Sebelum Mati Dia Sudah Menyaksikan Tempatnya Di Dalam Surga